Ditres narkoba Polda Riau menangkap 7 tersangka sindikat pengedar narkoba jaringan internasional di kota Dumai, Riau. Polisi menyita 87 kg sabu asal Malaysia yang akan diedarkan di Pulau Sumatera. Inilah penangkapan 5 tersangka pengedar narkoba jaringan internasional oleh tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau. Komplotan pengedar narkoba jaringan Malaysia ini diamankan polisi di gang nelayan kecamatan Dumai Timur, kota Dumai. Bersama para pelaku, petugas menyita 5 buah tas berisi 87 kg sabu yang dikemas dalam teh Cina. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 2 pelaku lain yang berperan sebagai pembawa narkotika dari perbatasan Malaysia-Indonesia. Kepada petugas, para tersangka mengaku sabu asal Malaysia ini rencananya akan diedarkan di Jambi, Palembang, dan Lampung. Sedangkan tersangka utama pengendari dan pengedar narkoba sabu bernama Debus masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian. Jaran dan penyelidikan di sekitar TKP. Kemudian di sekitar TKP diamankan 3 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba. Kemudian di sekitar TKP tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu bok yang mana isinya terdapat 5 buah tas berwarna hitam. Dan setelah dilakukan penggeledahan tas tersebut isinya narkoba sebanyak 87 bungkus atau 87 kg. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan acaman pidana 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, HN News, melaporkan.